Di sini kita punya fungsi trigonometri, Y sama dengan sin kuadrat sudutnya 2x plus 1. Kita akan turunkan ini dengan menggunakan aturan rantai, yaitu apabila fungsi Y terdiri dari fungsi F, di dalamnya ada fungsi G, lalu di dalam fungsi G ada fungsi H, maka turunan dari Y ini, yaitu Y aksen sama dengan, kita turunkan dahulu fungsi yang paling luar yaitu F, turunannya F aksen, di dalamnya tetap G, H, X, dikali dengan turunan di dalam F, yaitu G, H, X, turunannya adalah G aksen, di dalamnya H, X, baru terakhir dikali turunan dari fungsi yang ada di dalam G, yaitu H, X, turunannya H aksen X. Perhatikan di sini, fungsi Y bisa kita tuliskan sebagai sin sudutnya 2x plus 1 di kuadrat, sehingga fungsi yang paling luar di sini adalah fungsi yang berbentuk kuadrat, lalu di dalamnya ada sin, dan terakhir di dalam fungsi sin ada 2x plus 1, maka Y aksen bisa kita tuliskan sebagai turunan dari fungsi yang berbentuk kuadrat, yaitu kita turunkan pangkatnya, 2 dikali, pangkatnya berkurang 1, sehingga menjadi pangkat 1 dikali, turunan dari sin, yaitu cos, sudutnya tetap 2x plus 1, baru kita kali dengan turunan dari 2x plus 1, yaitu turunan dari 2x plus 1, 2x turunannya 2, dan konstanta turunannya 0. Sehingga ini semua bisa kita sederhanakan, yaitu menjadi 2 dikali 2, 4, sin, sudutnya 2x plus 1, dikali cos, sudutnya 2x plus 1. Bentuk ini masih bisa kita sederhanakan lagi, yaitu dengan mengingat bentuk sin A dikali cos A, bisa kita sederhanakan menjadi sin 2A dibagi dengan 2. Sehingga bayangkan ini sin A cos A, maka bisa kita tuliskan sebagai 4 dikali sin 2 kali 2x plus 1, yaitu 4x plus 2 dibagi 2. Di sini bisa kita sederhanakan 4 dibagi 2, sehingga ini akan menjadi sama dengan 2 sin 4x plus 2. Inilah turunan pertama dari fungsi ini. Oke, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.